Intro Turut berbelah sungkawa dengan kematian para korban tragedi kanjuruan, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini, menemui keluarga enam korban meninggal asal Tulungagung. Dalam pertemuan di kantor kecamatan Ngantru pada Sabtu 8 Oktober tersebut, Mensos menyerahkan santunan kepada keluarga korban. Risma mengatakan, sesuai standar pemerintah terkait penanganan benjana sosial, santunan yang diberikan kementerian sosial sebesar Rp15 juta bagi korban meninggal dan Rp2 juta untuk korban luka. Risma menambahkan, selain memberikan santunan, kebensut juga akan menerjunkan tim psikolog untuk memberikan trauma healing terhadap keluarga para korban. Saat ini, pihaknya juga masih melakukan pendataan terkait jumlah korban yang masih terus bergerak. Ya, sepertinya masih ada trauma ya. Nanti saya coba dorong psikolog kami untuk menampingi para keluarga. Karena kemarin kan saya hari kedua waktu di Malang, jadi belum tahu mappingnya ada di mana keluarga itu. Maka kemudian baru pertengahan minggu ini kita tahu mappingnya bahwa itu korban ada di sini, dari sini, dari sini, baru itu. Nah, nanti saya akan dorong para psikolog kami untuk membantu ke keluarga-keluarga korban. Sementara itu, salah seorang keluarga korban meninggal. Hariwirna berharap penyebab kematian anaknya tersebut bisa terungkap dengan jelas. Dia berharap panitia pelaksana pertandingan berkunjung ke rumah para korban untuk memberikan penjelasan. Menurut Hari, sampai dengan saat ini belum ada perwakilan panitia pelaksana yang datang untuk memberikan bela sungkawa atau memberikan penjelasan terkait peristiwa yang berenggut nyawa anaknya tersebut. Yang mengadakan ini itu, tolong diaudit kembali. Sementara kalau, istilahnya pertunjukan ada tiketnya. Selama ini belum ada hubungan dari Viva, dari yang helenggara, panitia pelenggara. Istilahnya untuk berkunjung di Rosengkawal ke anggota dua ya. Yang di, khususnya di Kabupaten Ruangku belum ada. Makanya, nanti kan kita kan kalau kedatangan bina menanyakan gimana kejadian kerologi sebenarnya. Selain menemui keluarga enam korban di kantor kecamatan Ngantru, Risma juga menemui keluarga almarhum Aibda Andik Purwanto, yang merupakan anggota Polres Tulungagung yang turut menjadi korban dalam tragedi kanjuruan. Dari Tulungagung, Agus Bondan, melaporkan.